JABATAN KEPALA DESA JABATAN KEPALA DESA Diwujudkan dengan menghadirkan dana desa lebih dari 400 triliun rupiah ke 74.957 desa sejak 2015 hingga 2021. Ironisnya, JABATAN KEPALA DESA masih banyak digunakan untuk mengeruk dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Tren korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sejak tahun 2015 hingga 2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa, khususnya Kepala Desa. Pada 16 Januari 2023, Kepala Desa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia berdemonstrasi di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Para Kepala Desa ini mengugah DPR untuk merevisi masa jabatan 6 tahun yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Alasannya sederhana, menurut mereka, masa jabatan 6 tahun tidaklah cukup untuk membangun sebuah desa. Ini kan 6 tahun ya mas, dan tuntutannya itu diubah jadi 9 tahun. Ini kenapa sih, apakah 6 tahun itu kurang gitu, atau kenapa kalau harus 9 tahun? Ya, karena memang 6 tahun ini sangat kurang mbak. Karena ketika kita jabatan 6 tahun, maka kami tetap persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan waktu 6 tahun. Menasihkan jika pemerintah serius menyepakati, ini ya 9 tahun 3 periode. Meski aspirasi para Kepala Desa ini dengan cepat direstui oleh Presiden, Ketua MPR, Menteri Desa, hingga para Ketua Umum Partai, namun para peneliti dan pengamat justru mengungkap bahwa perpanjangan ini justru akan menimbulkan banyak masalah baru. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, nepotisme, hingga dinasih politik biasanya muncul dari terlalu lamanya seseorang menduduki sebuah jabatan. Perubahan masa jabatan menjadi 9 tahun membuat Kepala Desa akan menjabat terlalu lama. Undang-Undang Desa mengatur bahwa Kepala Desa dapat menjabat selama 3 periode. Apabila wacana ini terrealisasi, maka Kepala Desa bisa menjabat hingga 27 tahun. Hal ini akan mengakibatkan regenerasi kepemimpinan desa sangat lambat, dan para Kepala Desa ini bisa menjadi raja kecil yang korup dan sewenang-wenang. Meski ditentang banyak pihak, Lampu Hijau justru datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Dirinya mengklaim, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai, Kades bisa fokus membangun desa dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pemilihan Kepala Desa. Padahal, masalah utamanya bukan soal kurangnya waktu masa jabatan, melainkan minimnya kemampuan kepemimpinan Kades untuk melaksanakan pembangunan desa. 15 tahun masa jabatan pun, jika tidak dibaringi dengan visi-misi dan inovasi yang kuat, Kepala Desa hanya menjadi bancakan politik atau justru membuka celah praktek korupsi. Tidak usah jauh-jauh, pada 2021 saja, aparat menegak hukum setidaknya telah menindak 154 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Sejak tahun 2015 hingga 2022, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sekitar Rp486 triliun untuk pembangunan dan meningkatkan tarif kehidupan masyarakat desa. Pada 2015, dana desa yang dikucurkan adalah Rp20 triliun atau tiap desa menerima Rp280 juta per tahun. Di tahun 2016, dana desa meningkat menjadi sekitar Rp45 triliun atau tiap desa menerima kucuran sebesar Rp600 juta per tahun. Sedangkan di 2017 dan 2018, Rp60 triliun atau tiap desa menerima dana sebesar Rp800 juta per tahun. Masalahnya, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa justru banyak dikorupsi oleh perangkat desa, lebih-lebih kepala desa untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Catatan KPK menunjukkan, banyaknya korupsi pengolahan dana desa bahkan bisa jadi melebihi tingkat korupsi yang terjadi di perkotaan. Berdasarkan temuan dari Satkes Desa dari Kementerian Desa dan Indonesia Corruption Watch terkait pengolahan dana desa, dari 74.000 desa di Indonesia, 900 desa di antaranya telah melakukan penyipangan pengolahan keuangan sejak program dana desa diluncurkan pada tahun 2015. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 saja, ICW menemukan 110 kasus korupsi dana desa dengan 97 persen pelaku korupsinya adalah kepala desa dan istri. Sedangkan data KPK dari 2012 hingga 2021, sedikitnya 686 kades di seluruh Indonesia pernah terjerat kasus korupsi. Modus-modus yang digunakan pun beragam, seperti markup, anggaran ganda, pemotongan honor perangkat desa, proyek fiktif, hingga pemotongan pajak yang tidak disetor. Kita ambil beberapa contoh bagaimana perangkat desa dengan mudahnya melakukan korupsi, khususnya mengkorupsi dana desa. Pada 2020, mantan kepala desa Bojong Sari Kecampatan Jampang Kulon, Kaupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinangkap polisi karena mengkorupsi dana desa sebesar Rp 348 juta. Masih di Sukabumi, mantan kepala desa Bantar Gebang periode 2013-2019 mengkorupsi dana desa mencapai Rp 1,3 miliar. Dirinya mengeluk dana desa sebesar Rp 781 juta pada 2017 dan Rp 550 juta pada 2018. Pada 2021, seorang kepala desa dan kaur anggaran di desa Kasulatombi, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena diduga telah melakukan korupsi anggaran dana desa sebesar Rp 628 juta. Di Labuhan Batu Utara, seorang kepala desa Lobu Rampah tersandung kasus korupsi dana anggaran belanja desa pada tahun anggaran 2017 dengan total mencapai Rp 400 juta. Lanjutnya, kepala desa di Tasik Malaya menjadi tersangka korupsi dana desa mencapai Rp 256 juta. Dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan justru diselawengkan untuk kepentingan pribadi. Di Cianjur, seorang mantan kepala desa ditangkap polisi karena mengkorupsi dana desa sebesar Rp 322 juta. Dari pengakuan tersangka, uang korupsi itu digunakan untuk membayar hutang. Seorang mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Dari hasil penyelidikan diketahui tersangka menyelewengkan dana desa sebesar Rp 164 juta. Pada 2022, seorang mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Dari hasil penyelidikan, diketahui tersangka menyelewengkan dana desa sebesar Rp 164 juta. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, seorang kepala desa ditahan kejaksaan setelah menghibiskan dana desa senilai Rp 500 juta untuk berfoya-foya dan berbuat asusila bersama perempuan. Kepala desa Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bernama Burhan terbukti melakukan korupsi aset desa mencapai Rp 765 juta. Dalam modusnya, yang menggunakan rekening pribadi untuk menarik iuran dari warga setiap bulannya, kegiatan tersebut sudah berlangsung selama 5 tahun. Selanjutnya, tak tanggung-tanggung, sebanyak 12 mantan kepala desa di Sumatera Selatan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan fasilitas olahraga Program Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran 2015. Seorang mantan kepala desa ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur karena dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 217 juta. Pada 2023, seorang mantan kepala desa di Mojokerto, Jawa Timur ditahan kejaksaan karena dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Kepala desa dua periode ini merugikan negara sebesar Rp 217 juta. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Minimnya pengawasan dari masyarakat dan aparat penegak hukum menjadikan mereka begitu liar menggerogoti dana pembangunan desa. Tingginya biaya politik pada saat pemilihan membuat mereka memanfaatkan dana desa yang begitu besar untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Wacana penambahan masa jabatan kepala desa harus lebih dicermati. Kita tidak ingin desa dipegang oleh orang-orang yang salah dengan waktu yang begitu lama. Kucuran dana yang fantastis, kurangnya pengawasan, dan lamanya masa jabatan mampu menciptakan monster yang begitu mengerikan. Sampai jumpa. Salam Universe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!